Gara-gara anaknya terlibat kasus narkoba, seorang ibu menangis histeris tak terima putra pertamanya di cidup polisi. Iya, gara-gara melihat video rekaman CCTV yang beredar, sang ibu menangis histeris hingga jatuh pingsan karena putra sulungnya ditangkap akibat kasus narkoba. Dirinya tak terima, putra pertamanya dipukul hingga mata ditutup lakban oleh petugas saat ditangkap di jalan kali baru ke Mayuran. Di lakban, matanya? Iya, matanya di lakban. Kalau simponnya tetap kait narkoba kan? Ibu tahu gak kalau anak ibu mati atau enggak? Setau saya, aku gak ngerti ya Pak, kayaknya saya gak mati kali. Cuma mereka kan lagi main, nongkrong-nongkrong Pak, gitu. Irman Syah, pemuda berusia 28 tahun ini digerbak polisi saat nongkrong bersama dua rekannya di sebuah ruang terbuka hijau. Saat mencoba kabur, polisi terpaksa melumbukkannya. Barang bukti, paket ganja, dan sabu-sabu diamankan di dalam jok motor. Usah diperiksa, Irman Syah dan rekannya Rizky terbukti positif mengonsumsi narkoba dan akan direhabilitasi. Polisi juga mengejar satu pemuda lainnya yang berhasil kabur karena diduga kuat pemilik paket ganja dan sabu. Dan Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.